Nelayan tradisional di kawasan Tambaklorok, Kota Semarang, saat ini kesulitan memperoleh tangkapan ikan karena kondisi peralihan musim. Hujan dan angin kencang yang terjadi di peralihan musim juga membuat sebagian nelayan berhenti melaut. Turunnya sil tangkapan di peralihan musim membuat nelayan tradisional merugi. Saat tangkapan ikan sepi, sebagian besar nelayan tradisional beralih ke tangkapan lain seperti mencari rajungan di perairan yang lebih dangkal. Minimnya tangkapan rajungan tak mampu menutup biaya operasional melaut yang tinggi. Hasil menjual tangkapan hanya cukup untuk membeli biaya bahan bakar. Bahan musim gini gimana Pak ikannya Pak? Gak sulit Pak. Sulit Pak. Biasanya yang dicari ikan apa Pak kalau pas sepi gini Pak? Rajungan. Rajungan. Berangkat jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 5 pagi sampai jam 11, jam 12 siang. Ikannya sulit karena apa Pak? Karena ada hujan. Peralian musim itu ya Pak? Nanti ramai lagi kira-kira? Nanti setelah berusim ada hujan ya. Musim beratan itu Pak? Ya. Kalau ada gelombang. Sekitar bulan apa Pak? Januari. 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 Jawa Tengah.